Dampak pandemi COVID-19 belum usai menerpa Indonesia dan dunia. Masyarakat masih merasakan dampaknya. Pemerintah merespon krisis ini dengan menyalurkan bantuan sosial untuk mengurangi beban masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19. Untuk memperkuat ketahanan sosial KPMPKH selama pandemi COVID-19, Presiden melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial beras atau BSB. Kementerian Sosial melalui Direkturat Jenderal Pemberdayaan Sosial memberikan bantuan sosial tambahan kepada masyarakat dalam bentuk beras. Bantuan sosial beras atau BSB ini adalah bantuan tambahan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang telah ditetapkan oleh Direkturat Jaminan Sosial Keluarga. Untuk menerima bantuan BSB ini, KPMPKH ada syaratnya. KPMPKH adalah keluarga prasejahtera yang terdata di data terpadu kesejahteraan sosial dan memiliki salah satu anggota keluarga dengan kategori berikut ini. Ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah dengan jenjang SD, SMP atau SMA memiliki anggota keluarga lanjut usia dan disabilitas. KPM akan menerima sebanyak 15 kg beras tiap bulannya yang akan disalurkan selama 3 bulan dari bulan Agustus hingga Oktober 2020. Di bulan September ini akan disalurkan 30 kg beras untuk alokasi bulan Agustus dan September. Sehingga total BSB yang diterima KPM sebanyak 45 kg beras. Program BSB ini Kementerian Sosial bersinergi dengan bulog. Pemerintah juga menjamin kualitas beras yang akan diterima KPM. Untuk pendistribusian BSB, Kementerian Sos bekerja sama dengan mitra transporter hingga BSB diterima oleh KPM. Penyaluran BSB ini tentu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Penyaluran bantuan beras ini juga akan ada pendamping PKH yang membantu memastikan jumlah serta kualitas BSB dapat diterima dengan baik, tepat sasaran, tepat jumlah, kualitas beras medium, dan layak makan. Program BSB ini juga meningkatkan kesejahteraan para petani, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Harapannya dengan adanya BSB ini dapat meningkatkan gisi dan menjaga stunting pada anak, serta tentunya membantu ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan pokok akibat pandemi COVID-19. Nah, untuk pengaduan pelaksanaan BSB, warga dapat menghubungi pendamping sosial PKH atau Dinas Sosial ke call center 1500299 dan melalui nomor WhatsApp Humas Kemensos di 08111022210. Selain call center, kita bisa memastikan dan mengecek di web cek bansos.siks.kemsos.go.id untuk mengetahui KPM menerima BSB atau tidak. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu.